Hai kofren, disini ada soal sifat elektrolit larutan H2SO4 0,1 molar lebih kuat daripada larutan HCl 0,1 molar sebab Larutan elektrolit adalah larutan yang dapat menghantarkan arus listrik, hal ini bisa terjadi karena adanya ion-ion yang dapat bergerak bebas Larutan elektrolit dibagi menjadi dua, yang pertama adalah elektrolit kuat, dimana ion-ion yang ada dalam larutan terurai secara sempurna Selanjutnya ada yang namanya elektrolit lemah apabila pada larutannya tidak terionisasi secara sempurna Selanjutnya ada larutan non-elektrolit, yaitu larutan yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, hal ini terjadi karena pada larutannya tidak dapat terurai menjadi ion-ionnya Pada soal ini, larutan H2SO4 dan juga HCl konsentrasinya sama-sama 0,1 molar dan keduanya merupakan asam kuat sehingga sama-sama terionisasi sempurna di dalam air H2SO4 jika diionisasikan hasilnya adalah 2H++SO42- Sedangkan HCl jika diionisasikan hasilnya adalah H++Cl- Meskipun sama-sama terurai sempurna di dalam air, tetapi sifat elektrolit larutan H2SO4 ini lebih kuat daripada HCl Hal ini bisa terjadi karena semakin besar konsentrasi ion dalam larutan, maka semakin kuat daya hantar listriknya Di sini bisa dilihat bahwasannya jumlah ion pada H2SO4 adalah 3 2 ion H+, dan 1 ion SO42- Sedangkan pada HCl jumlah ionnya hanya 2, yaitu 1 ion H+, dan 1 ion Cl- Sehingga sifat elektrolit larutan H2SO4 0,1 molar lebih kuat daripada larutan HCl 0,1 molar Sebab konsentrasi ion-ion dalam larutan H2SO4 lebih besar daripada konsentrasi ion-ion dalam larutan HCl Jadi pilihan jawabannya yang tepat adalah opsi yang B Oke, sampai jumpa di soal selanjutnya